Kamu suka parfum Hachifat dari Nishani? Atau mungkin kamu suka parfum Aventus dari Creed tapi budge yang fruity, bukan yang smoky tentunya? Dan kamu sudah coba dupe Armaf C-Denim tapi gak suka aromanya yang mungkin menurut kamu terlalu tajam atau mungkin terlalu tua? Maka kamu harus coba dari Latava, yaitu Kite Al-Fursan. Untuk lebih jelasnya, kita intro dulu. Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum dari Latava yang cukup underrated, yaitu Kite Al-Fursan. Yap, parfum ini tidak seperti varian Latava yang lainnya yang mungkin sudah terlalu terkenal, tapi kalau yang ini kayaknya jarang orang tahu. Makanya itu menjadi salah satu alasan saya untuk membuat sebuah review dari parfum ini. Yap, kita mungkin sudah kalau bicara parfum yang aroma nenas-nenasan, kita sudah punya banyak parfum yang punya aroma sejenis. Dan yang paling terkenal adalah C-Denim dari Armaf. Nah, ini sekarang kita dari salah satu parfum Arab, Kite Al-Fursan. Sebelum kita membahas aromanya gimana sih, kita presentasi botol dulu. Jadi botolnya sebenarnya simple aja, cukup solid, cuma salah satu. Terus mengkotak aja, dan harus di center kalau mau kelihatan jusnya di dalam. Tutupnya, ini plastik ya. Terus kita tes spray dulu. Kalau parfum Arab sih, sudah bakalan ada oily-oilynya. Yang seperti ini juga paling langsung meresap. Ya, jadi kalau kita bicara botol, cukup solid, cukup keren. Cuma mungkin bagi sebagian orang, tulisan Arab ini bisa menjadi justifikasi kalau ini parfum om-om. Karena entah kenapa parfum yang berasal dari Arab, apalagi kalau sudah tertulis jelas begini, dikiranya parfum aromanya om-om. Padahal belum tentu kan? Ya, memangnya orang Arab hanya terdiri dari om-om. Kan enggak juga, banyak anak mudanya. Nah, sekarang kita bicara aroma dari si parfum Kite Al-Fursan. Parfum ini memiliki notes itu, di top notesnya ada pineapple, ada saffron. Terus di middle notesnya itu ada jasmin, dan balsam fir. Best notesnya ada ember, cedar, dan agarwood. Nah, jadi kalau ini kalian mungkin sudah dapat bayangan aromanya bakalan seperti apa. Tapi sayangnya tidak seperti di notes yang tertulis seperti itu. Pada saat kalian semprot, bayangin aromanya itu adalah aroma nenas yang sudah matang. Nenas yang matang ya, bukan yang mengkau, yang betul-betul sudah matang. Terus kalian iris-iris tipis, habis nenasnya diiris tipis, kalian taburkan lagi gula pasir. Aroma perpaduan dari nenas matang dan juga gula pasir itu, itu yang bakalan kalian dapat di top notesnya. Aromanya itu benar-benar enak banget. Orang yang suka makan nenas pasti bakalan suka ini parfum. Jarang loh parfum yang punya aroma nenas yang cukup realistik. Orang yang gak tau parfum kalau kita pakai ini, dia langsung bilang, siapa yang potong nenas? Karena memang aroma nenasnya itu enak banget. Gak bakalan orang bayang kalau ini adalah parfum, bukan nenas sebetulan. Tapi itu dia, nenasnya itu ada sedikit tambahan seperti gula pasir. Jadi nenasnya itu ada manis-manisnya gitu loh. Oke, kalau kita, jadi kalau kalian cari crit Aventus, karena saya sudah singgung dari awal sih, crit Aventus tapi budge yang fruity, ini bisa jadi sebuah pilihan. Karena crit Aventus kan banyak budge dan setiap budge hampir beda-beda aja. Ya, aromanya ada yang lebih ke smoky lah, ada yang lebih ke fresh dan sebagainya. Tapi kalau yang ini, ini budge yang fruity. Makanya saya langsung lempar yang justru yang menurut saya lebih mirip itu lebih ke Nishani, Hasifat daripada crit Aventus. Jadi kalau kalian cari low budget dari si Hasifat, mungkin kalian bisa lirik parfum ini. Sekarang kita bicarakan, best time-nya kapan dipakai parfum ini? Yap, karena ini adalah parfum fresh, fruity, dan lumayan segar, kalian bisa pakai ini kapanpun kalian mau. Kalian mau pakai siang maupun malam, ini cocok-cocok aja. Mau pakai ngedet, mau pakai kerja, ya cukup cocok aja sih. Yang penting bukan dipakai yang terlalu formal. Misal kayak kondangan, kayaknya terlalu playful aja sih untuk dipakai ke kondangan. Kurang berkarisma mungkin. Terus umur yang cocok pakai parfum ini, yaitu umur 21 tahun ke atas. Jadi umur 21 tahun kalian sudah bisa pakai. Ya, anak-anak yang sudah selesai kuliah ini cocok sih. Tapi kalau memang kalian pede mau pakai kuliah, kalian dibawa umur 21, kalau pede ya silakan aja. Cuma mungkin kadang bakalan, ada teman-teman yang bakalan bilang, kok baunya terlalu tua dia. Karena memang cocoknya ini 21 tahun ke atas. Sekarang kita bicara SPL. Parfum ini kuat di 1,5 jam awal. Kalau di kulit dia bisa bertahan sekitar 6 jam. Pakaian bisa berhari-hari. Jadi lumayan awet lah. Apalagi kalau untuk sekedar pakai kantor. Jujur aja ini saya sering pakai kantor. Jadi salah satu daily. Itu kalau saya pakai ke kantor, mungkin saya hanya respray pada saat mau sholat zur dari pagi. Dan itu sudah cukup sampai sore lagi. Respray itu pun juga nggak banyak. Paling ya 1-2 spray cukup lah. Supaya memperkuat aroma awalnya lagi. Terus kalau kita bicara outfit. Outfit yang cocok. Kalian bisa pakai pakaian casual ataupun semi formal. Jadi kalian bisa pakai teaser, pakai celana jeans, sneakers, atau mungkin semi formal celana jeans. Tapi pakai kemeja. Ini cukup cocok sih. Sekarang kita membahas plus hal positif dan apa yang harus diperhatikan dari si parfum ini. Yang pertama, kelebihan dari si parfum ini, kualitasnya itu tinggi banget dibanding harganya. Ingat, ini nggak oily. Blendingannya mantap. Terus juga mirip banget dengan nisyaan khas sifat. Kapan lagi dapat parfum di bawah 500 ribu, tapi aromanya seharga jutaan. Jadi kalian harus coba lirik ini. Yang kedua, aromanya ini cukup unik. Jarang loh parfum yang betul-betul realistik. Semi realistik lah. Saya nggak mau kalian terlalu tersuggesti. Betul-betul mirip banget. Anggap aja semi realistik nenas. Jarang nih parfum yang tercium seperti itu. Kalau buah-buah lain kayak strawberry, ya itu sudah umum. Tapi kalau nenas itu kan jarang. Yang ketiga, top notch-nya itu benar-benar relaxing. Ya, salah satu keunggulan parfum ini. Dan saya harus akui, yang paling enak itu adalah awal spray-nya. Itu benar-benar enak. Dan yang harus kamu perhatikan dan bisa menjadi pertimbangan adalah yang pertama, ini terlalu manis bagi sebagian orang. Jadi parfum ini, karena ada tadi saya bilang, ada seperti di nenas yang ditaburi gula. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlalu manis. Dan itu bisa membuat sakit kepala. Yang kedua, ya itu tadi. Masih gara-gara terlalu manis. Kalian bisa kloing. Apalagi kalau kalian pakai ini benar-benar di tempat yang panas banget. Walaupun ini bisa daily. Ini bukan parfum yang betul-betul bisa langsung di outdoor. Itu juga menyambungkan nomor tiga. Ini bukan parfum yang di bawah matahari langsung loh. Jangan bandingkan ini parfum sama yang ala aroma aquatic. Enggak. Ini enggak seperti itu. Ini kalau kena keringat, kalian bisa tercium apa. kecuali keringat kalian memang keringat yang enggak berbau. Naturalnya manusia. Kadang kalau kita punya keringat yang apek, ketemu parfum yang aromanya seperti ini, bakalan lebih apek lagi tercium. Oke, mungkin cukup sekian. Supaya enggak terlalu berlama-lama sih. Dan kalian harus coba ini sih. Latafa, Kaed Al-Fursan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax